Intro Shalom, selamat pagi God Lovers Kita percaya bahwasannya Bapak kita adalah Bapak yang suku baik Kasihnya melimpah dalam kehidupan kita Mari kita berterima kasih, kita memuji dan menyembah dia Bapak, engkau suku baik Kasihmu melimpah di hidupku Bapak, ku berterima kasih Berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku Ku naikkan cukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah terlambat Pentolonganmu Besar setiapmu Di sepanjang hidupku Oh Yesus Kami percaya Tuhan Kasihmu melimpah Dalam hidupku Dalam hidup kami Tuhan Oh Kau Bapakku yang baik Kami berterima kasih Berkatmu 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 Dalam kehidupanku Oh Yesusku Terima kasih Kami mau naikkan syukur kami Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Ku narikah syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah Terlambat pertolonganmu Besar setia-Mu Di sepanjang hidupku Ku naikah syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah Terlambat pertolonganmu Besar setia-Mu Besar setia-Mu Di sepanjang hidupku Besar setia-Mu Besar setia-Mu Besar setia-Mu Di sepanjang hidupku Shalom God's Lovers Jumpa lagi dalam program Words from Heaven Kita sudah ada di bagian terakhir Dari seris Unshakable Faith Dan di bagian ketiga ini Kita bicara tentang iman yang teguh Yaitu iman yang bukan sekedar percaya Namun mempercayakan hidup Iman yang bukan sekedar percaya Namun mempercayakan hidup Sebenarnya kata percaya itu berasal dari Bahasa Yunaninya Pistewo Dan kata Pistewo ini mengandung makna Mempercayakan diri Kepada yang dia percaya Mempercayakan diri Nah beberapa orang menganggap iman adalah Alat untuk memperoleh Apa yang dia harapkan Apa yang dia inginkan Mereka mengatakan permohonan Permohonan-permohonan kepada Tuhan Dan mereka berharap Tuhan Mengabulkan permintaan mereka Banyak yang siap mendengar jawaban Ya atas permintaan doa mereka Namun berapa banyak Yang siap untuk mendengar ketika Tuhan Dan berkata No Ataupun wait Tidak Ataupun tunggu Nah disinilah Dibutuhkan Api yang menyala-nyala Namun yang menarik disini Bagaimana statement iman Yang keluar dari mulut Mereka Daniel Yang akan menolong kehidupan Tuhan Tapi kita memberikan koma Di mana sih dikatakan Terima kasih Yang jahat Namun pertanyaannya Jika gunungnya belum pindah Masihkah engkau tetap percaya Disitulah dimana kita belajar Untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan Jangan-jangan memang Tuhan Belum mengizinkan gunungnya Untuk dipindahkan Karena Tuhan Mau kita mendaki gunung tersebut Bersama dengan Tuhan Tuhan sedang Melatih otot-otot iman kita Ketika kita mendaki gunung permasalahan Dan at the end Kita akan melihat Bagaimana Tuhan Membawa kita Kedalam level Kedewasaan iman Yang lebih tinggi Daripada sebelumnya Belajar sodara Bukan hanya percaya Namun Mempercayakan hidup Kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Untuk kasih dan kebaikanmu Di dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau mengajar kami Bagaimana kami memiliki Unshakeable faith Iman yang tidak tergoncangkan Sekalipun situasi Kondisi keadaan hidup kami Tuhan Belum berubah Masih ada pergumulan Di tengah keluarga Di tengah relationship Di tengah ekonomi Pekerjaan Pelayanan Dan sebagainya Satu hal yang kami Mau percaya Bahwa segala sesuatu Yang kami alami Itu adalah Seizin Tuhan Dan sebagai Bapak yang baik Engkau tidak akan merancangkan Yang jahat Bagi anak-anakmu Ajar kami Tuhan Untuk bukan cuma Percaya Tuhan Sanggup menolong Namun juga Mempercayakan hidup kami Kepadamu Sekalipun Tuhan belum Menolong kami Karena kami percaya Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Bagi kami Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami Telah berdoa Dan kami mengucap syukur Haleluya Amin Bagi God's Lovers Yang merasa diberkati Lewat video ini Bisa membagikan Link YouTube Renungan ini Kepada saudara-saudara Kerabat Dan seluruh teman-teman terkasih Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Tolong then Jertai Tanah Kila Jeras Prajepan Jera Tiuk �� Jera Jera Terima kasih.